Karena Bapak terkenal dengan kelihayaan musik sampai kampung sebelah, gak heran juga kalau Bapak sering diundang. Aduh sakit. Saat masuk rumah ini sering kejedot, gak kebayang deh rumah sekecil ini diisi oleh lima orang. Rumah ini berada di lahan milik orang lain. Ibu gak pernah ngeluh. Walaupun keadaan mereka serba pas-pasan. Ya kalau mati harus ditip-tip gitu, biar gede. Udah gitu, abunya kemana-mana. Perih banget, gratis banget di mata. Masak aja repot banget. Terus nyalain api dulu, pakein ayu. Belum, jadi masak gak cuma masak, tapi juga harus mesti jagain apinya. Masaknya kemana-mana. Tau udah rasanya, campur-campur. Mas banget. Sebenernya ibu punya kompor minyak, tapi harga minyak tanah mahal. Pak. Ya. Ayo berangkat. Ya. Hari ini, bapak dan ibu diundang untuk acara syukuran. Aku pilih ikut deh, daripada sendirian di rumah. Karena bapak terkenal dengan kelihayan musik sampai kampung sebelah, gak heran juga kalau bapak sering diundang. Hari ini, aku harus pulang. Hidup bersama keluarga Pak Oda Mulyadi, aku jadi inget keluargaku di rumah. Ini semua peralatan menengkarannya buat bapak. Semoga nanti bapak bisa bantu bapak untuk bikin akalat musik. Bisa sedikit lebih bantu bapak ya, Pak ya? Mula-mula. Alat-alat untuk bikin teur. Terima kasih. Semua buat bapak ya, Pak ya? Terima kasih. Semoga ini mungkin sedikit banyak bisa membantu bapak. Adik-adik Agus kan juga katanya mau musimah sama Al. Semoga dengan nantinya ini bisa lebih membantu bapak untuk bikin alat-alat biar adik bisa di sekolah ya, Pak ya. Terima kasih. Iya, Pak ya. Mohon maaf sekali lagi. Iya, Pak ya. Mohon maaf bapak lagi. Iya. Iya. Terima kasih ya, Pak ya, Pak. Maaf, Pak ya, di sini nggak menyenangkan minyaknya. MAJOR SAINA SIN SIN Terima kasih.